Saya sudah dapat apa yang Tuhan kasih ke saya. Tahun 1996, sepak bola Asia dikejutkan oleh seorang pemuda asal Majenang Cilacap. Gol yang dicetaknya ditayangkan berulang kali di saluran televisi internasional. Pemuda asal Majenang, Cilacap yang mengejutkan Asia dan dunia itu adalah Widodo Cahyono Putro. Tepatnya menit ke-20, dia melepaskan tenangan salto menyambut umpan Roni Wabia menbus penjagaan keeper Khalid Al-Fadli. First time bicycle kick yang sungguh cantik membuat banyak orang penikmat sepak bola terpana. Pada laga itu, Indonesia imbang 2-2 setelah lebih dulu unggul 2-0. Satu gol lagi dicetak Roni Wabia. Akan selalu saya ingat, gol itu momentum dalam hidup saya sebagai pesepak bola Indonesia. Itu prestasi yang tidak bisa saya lupakan. Namun, Widodo Cahyono Putro bukan hanya soal tendangan salto yang melegenda. Ada banyak sisi dari Widodo Cahyono Putro layak disebut sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah lahir di Indonesia. Jalan Widodo Cahyono Putro hingga menjadi pemain yang mencetak gol salto tidaklah mudah. Ia harus melewati berbagai rintangan yang tak jarang membuat pemain dengan mental yang lemah akan putus asa. Salah satunya adalah ketika ia gagal membawa Petro Kimia Putra menjadi juara Liga Indonesia pertama pada tahun 1994. Meskipun akhirnya gelar yang gagal di KP pada 1994 itu berhasil ia bayar lunas pada 2001. Namun, kegagalan itu tetaplah membekas. Tak hanya itu, karir Widodo Cahyono Putro sebelum masuk ke dunia sepak bola profesional pun ia lalui dengan terjal. Nama Widodo Cahyono Putro tak akan melejit apabila ia tak bermain sepak bola antar kampung. Widodo tak malu menyebut bahwa ia dulunya adalah pesepak bola seperti itu. Bahkan, ia sampai rela bermain ke tasik demi memenuhi hasratnya bermain sepak bola. Widodo bahkan fasih berbahasa Sunda lantaran ia sempat mengikuti pertandingan antar kampung ke luar kota bahkan ke Jawa Barat. Sebuah kisah menarik diungkapkan mantan pemain tim nasional Warta Kusuma soal bagaimana dia menemukan mutiara Widodo Cahyono Putro. Dari sebuah ketidaksengajaan di turnamen antar kampung, Widodo kemudian diasa sebagai pemain oleh pelatih legendaris Endang Witarsa di klub warna agung. Sebagai libero, Warta Kusuma harus menghadapi berbagai macam karakter pemain lawan. Beberapa di antaranya memang murni bermain sepak bola tapi ada juga yang sengaja ingin mencederai lawan. Suatu ketika, Warta jumpa pemain-pemain lawan yang sengaja mengambil kakinya, bukan mengambil bola. Akibatnya, Warta cedera. Dia pun dikirim dokter Endang menjalani rawat inap di Tasik Malaya. Pada waktu luangnya, Warta menyaksikan turnamen sepak bola antar kampung. Ia melihat ada seorang penyerang yang begitu gerit dan licin. Tembakannya juga keras. Seusai pertandingan, Warta mencari pelatih tim pemain tersebut untuk mencari informasi tentangnya. Dia bukan pemain sini, dia orang Banjar Patroman. Warta lantas meminta alamat pemain itu. Malam harinya, ia melaporkan penemuannya kepada Endang Witarsa. Keesokan harinya, Warta datang ke alamat pemain itu di Banjar Patroman. Ternyata, pemain itu masih sekolah di sebuah SMA. Warta pun menunggu sampai pemain itu pulang. Ketika mereka bertemu, Warta mengutarakan maksudnya. Pemain itu bersedia bergabung dengan warna agung bila telah menamatkan SMA-nya. Pada akhirnya, Warta pun setuju. Pemain berusia 18 tahun yang diboyong ke warna agung itu adalah Widodo Cahyono Butro. Endang Witarsa berkali-kali memuji Warta atas penemuan Widodo. Endang lebih bahagia lagi ketika Widodo kemudian menjadi pemain tim nasi yang mencetak gol tercantik Asia 1996. Pelatih warna agung saat itu Endang Witarsa menjadi sosok yang paling berjasa dalam awal karir Widodo. Meskipun telah mahir bermain bola, Widodo mendapatkan banyak ilmu dari pelatih yang juga dokter gigi tersebut. Saya ke warna agung datang dan belajar. Meskipun warna agung waktu itu paling bawah di Galatama, tapi dari situ saya baru mulai mengenal sepak bola yang benar dari dokter Endang Witarsa, pengajaran, teknik dasar, ball skill, banyak yang sebelumnya saya tidak dapat. Banyak yang salah ketika menyebut Widodo Cahyono Putro adalah pemain kelahiran gresik. Widodo lahir dan asli Cilacap. Lahir pada 8 November 1970. Karir Widodo dimulai di klub yang bermain di kompetisi Galatama warna agung pada tahun 1990. Dua tahun bermain di klub yang berasal dari Jakarta, Widodo yang masih berusia 21 tahun mendapatkan panggilan tim nasi Indonesia yang bertarung di Praolimpiade 1992. Saat itu, warna agung menjadi klub yang berada di posisi curu kunci. Namun, dari 20 gol yang dicetak oleh warna agung, 12 diantaranya lahir dari kaki dan kepala Widodo. Empat tahun bermain untuk klub yang dilatih oleh Endang Witarsa, Widodo kemudian pindah ke Petro Kimia Putra Gresik pada tahun 1994. Bersama dengan Jackson F. Diago dan Carlos Demelo, Widodo Cahyono Putra hampir memberikan gelar pertama untuk klub kebanggaan warga Gresik. Saat itu, untuk pertama kali dalam secara sepak bola Indonesia, kompetisi Galatama dan perserikatan digabung dan berubah menjadi Liga Indonesia. Petro Kimia Putra saat itu hampir menjadi juara Liga Indonesia pertama sebelum dikandaskan oleh Persib Bandung di Partai Puncak. Kegagalan ini masih mebekas di beberapa pemain Petro Kimia Putra, salah satunya adalah Widodo. Salah satu rumor yang berkembang adalah adanya faktor non-teknis yang menggagalkan Petro Kimia Putra menjadi juara. Kelar juara Liga Indonesia yang gagal ia raih bersama Petro Kimia Putra, sukses ia dapatkan saat berseragam Persija Jakarta. Pindah pada tahun 1998, ia memberikan gelar Liga Indonesia 7 untuk Macan Kemayoran pada tahun 2001. Saat meraih gelar juara bersama Persija, Widodo bermain bersama nama-nama tenar seperti Bambang Pamukkas dan Budi Sudarsono. Banyaknya penyerang bagus di Persija tak membuat sinar Widodo meredup. Setelah menjadi juara di Liga Indonesia 7 bersama Persija Jakarta, Widodo Cahyono Putra memutuskan untuk pulang ke Gresik dan kembali membela Petro Kimia Putra Gresik. Kepulangan Widodo ke Gresik berakhir dengan sebuah gelar juara. Pada Liga Indonesia 8 tahun 2002, Petro Kimia Putra Gresik menjadi juara setelah mengalahkan Persija Tangerang dengan skor 21. Dua gelar Liga Indonesia didapat oleh Widodo Cahyono Putra sepanjang karirnya. Penampilan api Widodo Cahyono Putra kalau bermain di level klub membawanya bermain di timnas Indonesia. Ia menjadi bagian timnas Indonesia kalau bermain di Piala Asia 1996. Keikut sertaan Indonesia di Piala Asia 1996 menjadi yang pertama. Tak hanya itu, Widodo juga mencatatkan secara sebagai pemain Indonesia yang pertama yang mencetak gol di Piala Asia. Yang lebih hebat lagi, gol itu dicetak dengan cara yang luar biasa, tendengan salto. Gol fenomenal itu dicetak oleh Widodo saat timnas Indonesia melawan Kuwait pada 4 Desember 1996 yang digelar di Stadion Muhammad bin Zayed. Mendapatkan umpan silang dari sisi kanan oleh Rony Wabia, Widodo berbalik badan dan langsung melakukan tendangan salto demi menggapai bola. Bola kencang hasil sepakan Widodo gagal dihalau penjaga gawang Kuwait saat itu digawal oleh Khalid Al-Fadri. Sesaat setelah pertandingan, pelatih Kuwait Milan makalah, langsung mengeluarkan pujian. Kungfu gol. Saya tiga kali memimpikan gol tersebut. Penjaga gawang Kuwait, Al-Fadri juga tak lupa memberikan pujian. Menurut dia, video gol Widodo akan terus ia kenang sepanjang hidupnya. Jika saya berhenti bermain bola, mungkin saya akan kembali melihat gol tersebut lewat rekaman video. Timnas Indonesia tak sekalipun meraih kemenangan di Piala Asia 1996. Dua gol Indonesia saat melawan Kuwait sukses disamakan dan Indonesia hanya meraih satu poin. Dua pertandingan lainnya saat melawan Uni Emirat Arab dan Korea Selatan. Indonesia tak luk dengan skor 4-2 dan 2-0. Meskipun gagal meraih gelar juara, gol salto fenomenal Widodo Cahyono Putro akan selalu dikenang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.